Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel tenaga abal abal kenapa di lahan sempit yang sistemnya semi intensif itu kotoran ayam harus dibersihkan setiap intinya mari kita bahas kita coba lihat dulu ini kotoran ayam kurang lebih 40 ekor dari mulai di ocian sampai indukan ini ada dua karung yang satu karung kecil yang satu lagi karung besar nah kotoran ayam ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman atau untuk fermentasi juga bisa hanya saja untuk fermentasi itu butuh kuantitas yang lebih besar ya dari sapi jadi lahan intensif ini karena terbatas si ayam itu berak disana makan disana jadi kita harus membersihkan sesering mungkin bahkan lebih baik satu hari satu kali kalau nggak bisa satu minggu satu kali nggak apa-apa ini bisa menyebabkan separah-parahnya kematian pada ayam karena kita tahu ayam sering nongkrong di tempat yang sama pada saat malam untuk tidur jadi beraknya itu disana gitu jadi pasti disana mengumpul maka dari itu kita harus mengantisipasinya kemudian dengan cara seperti yang sudah sobat-sobat lihat ya bisa lihat di kasih kardus atau banner atau apa yang bekas-bekas reflect kemudian karung sebagai penampung supaya bisa dibersihkan dengan cepat ya karena terkadang si peternak tidak membersihkan itu karena malas ribet dan sebagainya penya harus diafali dengan penyimpanan di mana dibak di setiap sudut yang biasanya ayam sering nongkrong untuk tidur disana dikasih alas jadi nggak berserahkan seperti ini ya berserahkan seperti ini lebih dari satu minggu belum dibersihkan makanya kotorannya kelihatannya kering karena awal-awalnya kan basah ya nah ini efeknya bisa menyebabkan kematian pada ayam karena gangguan perlapasan sirkulasinya kurang tepat makanya betapa pentingnya membersihkan kotoran ayam setiap minggu ya kebetulan ayam saya ini ada yang mati ya ini dikarenakan penyebabnya itu salah satunya dari gangguan pemberian pakan itu dari faktor amoniaknya ya faktor lain bisa dari makanannya karena telatnya dimakan ini bisa tapi yang paling bening itu kotoran ayam wajib dibersihkan terima kasih kepada sebat-sebat petenak dimanapun yang berada mudah-mudahan bermanfaat salam petenak abang-abang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati